Oke guys, berjumpa lagi di channel Home History Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe dan melihat notifikasi video-video saya selanjutnya ya Oke guys, disini saya akan membahas tentang kendaraan Hino Dutro tipe 130MDL Yuk kita lihat apa aja sih yang ada di Dutro 100MDL ini Oke guys, mobil ini memiliki kecepatan di 135 km per jam Dan untuk daya tanjak dari Hino Dutro 130MDL ini adalah 33 Dimana performa tenaga sangat bisa dihandalkan sekali Jadi jika kalian membeli kendaraan, ini sangat cocok sekali untuk usaha anda dan untuk bisnis anda Nah, muatan apa aja sih yang cocok untuk kendaraan Dutro 130MDL ini Yuk kita lihat apa saja yang bisa dimuat Sebelum kita membahas tentang muatan yang cocok untuk Dutro 130MDL ini Saya akan menjelaskan tentang panjang dari kendaraan truk ini Jadi kendaraan truk ini panjangnya adalah 7,185MDL Sanggur luas dan sangat cocok sekali buat muatan barang bisnis anda Oke, muatan yang cocok untuk Dutro 130MDL ini adalah muatan yang bernilai ringan Atau untuk nilai jualnya sangat baik Misalkan kulkas, TV, kemudian rokok, dan boneka Serta barang-barang ringan yang nilai harganya lumayan baik Jadi mobil Hino Dutro 130MDL ini sangat cocok sekali buat armada bisnis anda Jadi jangan salah pilih bahwa Hino ini sangat cocok sekali untuk bisnis anda semua Oke, untuk didesain dari Hino Dutro 130MDL ini sangat bagus dan akrodinamis ya Ditambah mobil ini memiliki kecepatan yang lebih baik ya Kemudian untuk jaya tanjak yang lebih baik Serta tipe mesin yang sudah dimodifikasi atau dikembangkan setiap tahunnya Dan jangan salah kalau mobil ini sudah menggunakan tipe transmisi baru Yuk kita lihat di dalam kabin dari Hino Dutro 130MDL ini Untuk yang ada di dalam kabin ini adalah interiornya Di antaranya adalah perubahan baru yang terjadi di Dutro 130MDL ini di antaranya adalah dari Dutch Indicator Jadi di bagian Dutch Indicator ini sudah didesain di RPM ya Kemudian di kecepatan dan di ECO Indicator Kilometer serta ukuran bahan bakarnya Nah itu sudah didesain sedinamis mungkin Oke guys disini saya akan menjelaskan isi interior kabin secara detail Oke disini saya akan menjelaskan di bagian panel Indicator Di antaranya adalah di RPM disitu ada red dan hijau Jadi hijau adalah zona irit dan merah adalah zona boros Dan kemudian di kecepatan itu sudah didesain panel yang baru Dan kemudian di kilometer dan ukuran bensin sudah dibuat digital Oke disini ada transmisi Kita menggunakan tipe mesin R50 Tadi saya sudah jelaskan bahwa mobil tipe 130MDL ini sudah menggunakan transmisi baru Dengan tenaga yang sudah bisa kita andalkan Nah untuk interior juga di dalam ini ada FM radio Juga dilengkapi dengan USB Jadi jika kalian ingin mendengarkan musik yang kalian suka tinggal dicowok saja Dan play musiknya sesuai keinginan Oke untuk disetir juga disini mobilnya bisa menyesuaikan posisi dari si driver mengendarai Sungguh sangat baik bukan untuk tipe ini Dan juga buat kalian Jika membeli kendaraan ini benar-benar cocok sekali Oke dan untuk tipe mesin dari tipe Inno Dutras 30MDL ini Menggunakan tipe W04DT Dimana memiliki kecepatan Tadi sudah dijelaskan ya Di 135 dan untuk CC nya itu ada di 4009 CC Oke jadi jika kalian juga pengen menggunakan truck ini Tipe karuseri yang digunakan ini bisa menggunakan tipe box yang saya review ini guys Oke itu saja video yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe Klik lonceng dan melihat notifikasi selanjutnya